Jadi yang paling benar itu data dari Buloh Pak, kalau beras ya. Karena dia yang memimpin, dia yang megang. Seperti kejadian 2018 awal. Kejadian 2018 awal itu, itu Permendaknya nomor 01. Jadi baru tahun baru, satu minggu kemudian dibikin Permendak. Permendak merekomendasikan harus impor beras. Tapi Permendak tidak. Permendak tidak. Kami ada protesnya kepada Presiden. Suratnya masih ada. Bahwa jangan lakukan impor, karena kita cukup. Saya tunjukkan data. Data dari Skopindo. Bahwa stok di masyarakat, dugaan stok di masyarakat tahun 2017 Mei, tanggal 22 Mei, itu ada 8,1 juta. Terbanyak itu di petani. Dari 15 juta petani, itu ada 5,7 juta ton. Nah, sama BPS nggak dianggap. Karena BPS cuma merilis 2,85 saja. Padahal kalau digabungkan itu ada 10 juta. Jadi tidak harus impor sebetulnya. Tapi maksa, ternyata terbukti. Sekarang tidak dipakai stok yang dibulau. Kasian yang bulau. Dia harus memelihara. Harus merawat aja berapa biaya. Apalagi sudah pembusukan, kerusakan-kerusakan dalam penyimpanan ini nggak kecil. Berarti sebenarnya apa yang menjadi tantangan paling besar saat ini bagi sektor pertanian kita? Jadi, pertama tadi duduk bersama. Menteri Pertanian terutama. Terus, Menteri Pedagangan. Bulog juga di sana. Dan juga di Menteri Pendustrian. Nah, ketiganya ini dalam pengaturan permen, penyusunan permen, harus sinkron. Kalau bisa nyusun permen mendag, itu harus ada orang permen, ada orang mentan. Atau bikinnya sama-sama. Atau bikinnya sama-sama, ya. Tanpa dibikin sama-sama. Ini ego sektoral ini besar sekali. Sehingga, kami-kami juga petani yang dirugikan. Banyak kejadiannya. Kalau mau saya urut juga. Salah satu deh, Pak. Apa yang menjadi kejadian yang paling merugikan petani Indonesia? Pertama, garam. Walaupun memang ada garam kita dengan garam industri berbeda. Tapi, berlebih antara kebutuhan dan yang diimbor. Kedua, gula pasir. Kasian petani-petani gula kita, tebu, petani tebu ini, harganya jatuh. Bahkan, pabrik gula kita, itu pernah disegel sama Menteri Pedagangan. Karena warna gulanya merah, basah, gitu ya. Ini tidak bagus, ini buruk. Ya, jangan disegel dong kalau begitu. Perbaiki. Ya, perbaiki harus gimana. Karena pabrik-pabrik gula kita kan pabrik tua. Ada yang baru-baru. Tapi yang baru-baru, bukan mengolah tebu. Oke. Tapi, rapi nasi yang masuk. Rapi nasi masuk, diolah jadi gula kita jadi bagus. Nah, tapi yang mengolah tebu, ini malah nggak diperbaiki. Masih-masih menisih zaman Belanda, begitu. Jadi, ada garam, ada gula, terakhir perjadian beras. Ya, kalau impor-impor yang lain, ya kayak jagung. Ya, jagung bagus tadi menurun banget. Dari 3 koma, menjadi udah turun lah, begitu. Oke. Terus juga cabai, ya. Terus juga bawang. Itu juga sudah mulai stabil di kita. Nah, jadi kalau mana-kala harga udah bagus, petani udah semangat, jangan diganggu lah dengan impor ini. Masa lagi panen bawang masuk ke brebes, gitu. Katanya sengaja. Ibaratnya, jadi bawang petani ini nggak bisa terserap, gitu ya, pada pasar. Nggak bisa terserap, harga jatuh. Udah jatuh, dibeli lagi sama tadi, apa? Bulok lagi? Pengkulak, bukan. Pengkulak lagi. Dibeli, kan harganya jatuh. Harga mahal, baru dia keluarin lagi. Oke, gitu.